Belum tuntas pengendalian COVID-19, kini Tiongkok tengah dilanda virus lainnya. Sejumlah pelajar di Tiongkok dilaporkan mengalami muntah-muntah dan juga diare akibat terinfeksi norovirus. Lalu apa itu norovirus? Kemudian bagaimana sih potensi penularannya? Kami akan bahas malam hari ini bersama Prof. Amin Subantrio, yaitu Kepala Lembaga Biologi Molecular Eggman. Prof. Amin, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Prof? Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah. Oke, jadi wabah COVID-19 ini belum selesai. Kemudian kita, khususnya Tiongkok, kemudian sekarang dikabarkan tengah dilanda norovirus. Nah, norovirus itu mulai dijelaskan Prof. Apa sih sebenarnya norovirus ini kemudian bedanya dengan COVID-19, dengan virus corona? Ya, seperti pernah kita bicarakan dulu sekali di awal, bahwa yang mengancam kita ini tidak hanya virus corona, tetapi virus dan bakteri dan mikroba lainnya itu ada di sekiling kita dan suatu-suatu bisa menimbulkan permasalahan sesuai dengan sifatnya. Nah, virus norovirus ini, dulu disebutnya Norowak ya. Norowak itu satu kota atau satu daerah. Awalnya memang diindifikasi di situ, tapi virus ini memiliki perbedaan dengan coronavirus. Dari bentuknya juga beda, ini lebih mirip bentuk bola, bola sepak bola ya, atau jadi tidak ada spek-speknya segitu. Dan walaupun sama-sama virus RNA, tetapi karena morfologinya juga berbeda, familinya juga berbeda, Dan tropismanya juga berbeda, kita lihat gejala yang ditimbulkan adalah, utamanya adalah di saluran cerna, sehingga ini menimbulkan gejala yang disebut sebagai AGE, acute gastroenteritis, ke penyakit, penyakit lambung dan dari arti muta dan diaris yang akut sifatnya. Kenapa itu terjadi? Ya, secara tiba-tiba. Oke, tadi gejalanya sudah disebutkan oleh Prof. Amin. Nah, penyebabnya norovirus ini apa, Prof? Karena kan kalau misalnya beberapa pelajar nih di Tiongkok, mereka melaporkan simptomnya semua hampir sama ya, diare kemudian muntah-muntah. Ya, gejala utamanya adalah diare dan muntah-muntah. Yang khas adalah muntahnya lebih menonjol daripada, kalau infeksi oleh bakteri lain, biasanya kan lebih banyak diare-nya. Kalau ini diare dan muntahnya juga lebih menonjol. Dan selain itu juga ada gejala-gejala lain yang bisa dialami, seperti gejala flu, jadi mulai dari sakit kepala, nyeri otot dan sebagainya. Itu bisa menyertai gejala diari dan muntahnya tadi. Nah, norovirus ini ditularkannya juga berbeda dengan virus corona. Jadi ini masuknya juga lewat mulut, lewat seluruh yang cerna. Itu diakibatkan karena makanan atau minuman yang tercemar. Atau tangan kita yang tercemar, jadi menyentuh benda atau permukaan yang tercemar oleh virus norovirus ini. Sehingga kemudian tangan itu masuk ke dalam mulut atau membawa makanan ke mulut. Nah, itu yang menyebabkan virusnya kemudian bisa berkembang biak dan menyebabkan gejala dalam tubuh kita. Oke, nah potensi penularan virusnya seperti apa Prof Amin? Apakah seperti COVID gitu ya, potensi penularannya antar orang atau antar manusia ini bisa menular sebegitu cepat? Atau norovirus ini punya tipikal yang berbeda? Kemudian apakah ini memang hanya mengancam Tiongkok atau bisa juga mengancam daerah-daerah atau wilayah-wilayah negara-negara yang lain ya? Karena beberapa kasus juga pernah dilaporkan di Amerika Serikat terkait dengan norovirus ini, Prof Amin. Betul sekali. Jadi tidak hanya di Tiongkok saja, dalam prakteknya sih semua negara bisa berpotensi terkena norovirus. Karena ini adalah foodborne disease ya, penyakit yang dicularkan melalui makanan. Nah, jadi tidak seperti koronavirus yang lewat udara. Jadi kalau koronavirus kan sebarangnya lebih iwas. Kalau ini ada membutuhkan kontak ya, artinya membutuhkan makanan atau minuman ataupun ya tangan kita yang kemudian masuk ke dalam. Mulut kita, jadi berbeda. Memang bisa menjadi suatu semacam KLB kalau norovirus ini mencemari makanan yang kemudian dikonsumsi oleh banyak orang sekaligus. Jadi makanan pertama terjemah, makanya kalau kita baca laporannya yang baru-baru ini, dia berwajib langsung memeriksa makanan atau sumber makanan yang dikonsumsi oleh para korban. Jadi makiswa yang terkena itu, makanan yang dikonsumsi, makanan minuman, apakah ada salah satu yang diculikan jadi sumber. Oke, berarti virus ini bisa berada di makanan atau minuman dalam waktu yang cukup lama? Begitu Prof, maksudnya? Ya, tentu di makanan yang terjemah, dia bisa masuk situ. Terutama makanan yang dimasaknya kurang matang. Misalnya yang sering itu adalah sayur dan buah yang mentah, tidak dicuci. Atau makanan kemasan begitu? Makanan kemasan maksudnya yang kering. Kalau kering sih biasanya tidak, tapi biasanya sayur dan buah serta yang paling sering adalah tiram, keram. Nah, itu yang seringkan dimasaknya tidak terlalu matang. Hanya di steam sebentar, kemudian langsung dikonsumsi. Nah, itu menyebabkan virusnya tidak mati sepenuhnya dan kemudian bisa berkembang biaya dalam seluruh rencana kita. Oke, untuk potensi penularan atau penyebaran misalnya di Indonesia, ini juga mungkin saja terjadi, Kak Prof? Bisa saja kalau memang ada orang yang sedang sakit itu. Tapi biasanya kalau sakit, di hari kan dia tidak terbang ya. Pasti akan menunda. Tapi kalau misalnya dia sudah keburu dalam perjalanan, waktu masa inkubasi, misalnya kemudian tempat terbawa ke Indonesia, misalnya kemudian ada orang lain yang membersihkan sisa-sisa atau benda-benda yang terjemar oleh muntahnya dia atau face-facenya dia, nah mungkin saja orang itu kemudian tertular. Jadi ini juga bisa terjadi di rumah, misalnya seorang anak tertular dari luar gitu kan, kemudian anak itu diare atau muntah, nah orang tuanya membersihkan pakaiannya kan, nah orang tua yang membersihkan pakaian anaknya itu mungkin membersihkan tangannya juga lupa, maka dia mungkin akan tertular kalau kemudian masuk ke mulutnya dia. Jadi potensi penularannya besar apalagi jika memang ada seseorang yang membawa virus ini ya Prof ya, dari daerah asalnya yang memang ada wabah ini ya, wabah norovirus ini ya. Prof Amin, terakhir, pengobatan untuk norovirus ini seperti apa? dan juga pencegahannya, kalau pencegahannya mungkin lebih banyak kita harus menjaga kebersihan itu tadi ya, raja mencuci tangan, masak yang makanan-makanan dalam keadaan matang, tapi untuk pengobatan seperti apa Prof? Sebagaimana lanjutnya virus itu, jifatnya sembuh sendiri, dan memang ini sebagian besar gejalannya akan menghilang sekitar 3-5 hari, bahkan tidak sampai panjang seperti itu. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah, terutama kepada anak-anak, kalau diarinya dan muntahnya itu terlalu banyak, maka kemungkinan akan terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan. Nah ini adalah masalah yang lebih serius. Kalau virusnya sendiri, pada umumnya dia tidak memerlukan obat khusus antivirus norovirus, tapi di dunia karena pernah menimbulkan masalah besar, para peneliti ya ada yang sedang mengembangkan vaksin untuk norovirus ini, walaupun tidak seheboh virus korona misalnya ya. Tapi ada yang berupaya untuk membuat vaksinnya. Oke, Prof Amin terakhir sedikit, saya agak sedikit lupa, apakah betul norovirus ini lebih banyak rentan menyerang anak-anak dibandingkan dengan dewasa? Semuanya sama, bisa karena tetapi mengingat bahwa anak-anak itu lebih rentan tertularnya, artinya karena mereka mungkin tidak terlalu rajin cuci tangan, lebih banyak menyentuh bagian di bawah, di lantai, atau bagian-bagian yang terjemar, sehingga kemungkinan tertularnya lebih besar. Ya, tetapi tidak berarti orang dewasa juga sangat tersebut dan kebal dengan terhadap virus ini. Jadi semuanya, sebetulnya semuanya kalau tertular oleh virus norovirus ini, bisa terinfeksi, ya tapi sekali lagi yang lebih rentan tentu anak-anak, karena lebih mudah terjadi dihidrat. Pada orang dewasa juga kalau tidak diantar dengan baik, bisa terjadi. Pernah ada case tidak, Prof, di Indonesia, orang yang terinfeksi norovirus ini? Kami belum pernah, setidaknya di lab kami ya, belum secara spesifik mendeteksi norovirus. Tidak tertentu kemungkinan bahwa diari-diari yang terjadi itu juga disepakkan karena norovirus. Ya, tapi sekali lagi karena sebagian besar diari di sebagian karavirus ini, sebabnya self-emitting, mungkin dengan obat-obat yang biasa dikonsumsi, diarenya akan berhenti sendiri. Oke. Dan tanpa ada pemeriksaan lebih lanjut, itu yang agak menjeliskan secara epidemiologi, kita sedikit sekali memiliki evidence atau bukti bahwa diari atau muntah atau mutabir yang terjadi di Indonesia ini disepakkan karena norovirus. Oke, baik. Terima kasih, Prof Amin Subandrio, Kepala Lembaga Biologi Molecular Eggman, sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam, Prof Amin.